Oke guys, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Yang dimana? Dia adalah emaknya dari Puan Maharani, ketua Dewan Perwakilan Rampok, dan juga bestinya, bestinya Bamsud, mafia perampok rakyat. Ketakutan lu suara gue lu tak down, Mak Banteng, gue nyatain sekali lagi ya, gue gak akan mundur, gue siap lang lawan lu, Mak Banteng. Negara NKRI ini merdeka berkat bertumpah darah seluruh Indonesia, lu gak tau lu Mak Banteng, lu anak dari Bini Keberapai dari Presiden Soekarno, tapi lu, lu yang gila jabatan, haus jabatan, gila-gilaan lu ingin menguasa NKRI. Lu pikir negara kesatuan Republik Indonesia punya bapak moyang lu, apa-apa, apa-apa lu serasa ratu lu yang punya negara kesatuan Republik Indonesia, lu minta KPK lu bubarin lah segala macem, lu ketakutan ya, karena lu di kandang lu ya, ternyata PDI Perjuangan adalah partai terkorup di NKRI. Apa-apa minta bubarin, apa-apa minta bubarin, pantas tuh jongos lu tuh, si boneka Pinocchio, si Jokowi, berani ngomong-ngomong apa-apa bubarin, apa-apa bubarin, ngikutin gaya lu ternyata, KPK yang lu diriin kan, lembaga yang lu diriin semenjak era reformasi, yang lu gulingin, setihan politik lu. Kenapa lu ketakutan lu, hilangin suara gue lu, suara gue dilindungin oleh undang-undang, lu, gue, siapapun warga negara Republik Indonesia ini, berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama di mata negara Republik Indonesia. Kenapa lu, lu hilangin suara gue, lu ketakutan KPK lu suruh bubarin, karena lu partai terkorup di NKRI, isinya partai lu tuh, dari partai PDI Perjuangan. Yang slogan lu, partai Wong Cilik ternyata adalah, cuma isinya partai Wong Licik. Slogan lu cuma lu jadiin manipulasi politik lu, buat ngeruk suara rakyat Indonesia, sama kayak zaman bapak moyang lu dulu, ngedirin partai. Partai Nasional Indonesia apa PNI, PNI, yang buruh petani, 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 lu jeratnya. Zaman dulu tuh para petani gak bisa baca tulis, lu unjukin gambarnya, lu unjukin gambar, seluruh tusuk ini, tusuk ini. Gak taunya isinya partai komunis, pendukung Masakom. Duit receh aja lu, duit receh ya, duit receh lu ungkap. Lu bantalin, lu bantalin politik lah, kayak contohnya Harun Masiku tuh, anak buah lu. Itu cecere, ya cecere, cecere diumpetin. Karena biangnya, ntar kalau terusurin ya, dengkot, dengkotnya tuh. Duit ribuan triliun lah, ratusan triliun lah, ratusan miliar lah. Lu udah kenyang mah banteng, ngerampok NKRI, lu udah kenyang. Lu jaman Soeharto, lu generasi penerus, anak Soeharto, lu gak tau dari istri keberapa, lu doang yang paling ngotot, mau milikin Indonesia, NKRI. Dikasih kesempatan lu, biar bagaimanapun lu, penghormatan lu. Presiden Soekarno udah presiden pertama Republik Indonesia, tapi lu mukeng gile, tau gak mukeng gile, mukeng gile. Bapak moyang lu aja, Presiden Soekarno, ya sempet tobat. Biarpun, ya, biarpun. Tuh, menjarain para ulama, segala macem. Bapak moyang lu tuh meninggal, ya, meninggal wasiatnya, ingin disolatin sama siapa tuh? Buya Hamka atau siapa-siapa tuh? Lu gak ada tobat-tobatnya, lu gak ada tobat-tobatnya. Lu udah kaya, udah kaya. Ngeruk duit negara, udah kaya. Garong duit negara, lu udah kaya. Masih kurang puas, lu masih kurang puas, lu perusur NKRI. Rakyat bersuara lah apa, ditangkep, ditangkep. Ditangkep, ngilangin suara rakyat bersuara. Gua tunggu, gua tunggu, gua siap perang. Gua nyatain, gua siap perang. Suara gua juga dilindungin undang-undang. Kita berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Di mata negara Republik Indonesia. Sadar diri lu, ya. Kalau lu tuh, ya, kandang lu, partai PD Perjuangan, partai terkorup di NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat lu, ya, gak bosen-bosen. Buat lu, para menteri odong-odong di seluruh NKRI. Para mafia-mafia berdasi yang berlindung di Balikata Reformasi. Para politisi yang semakin menjadi-jadi. Jadi penjilatnya rezim Ibu Megawati Soekarno Putri. Biang rusuh di NKRI. Serasa NKRI ini punya bapak moyangnya. Yang dari tahun 98 makin menjadi-jadi. Biang rusuh di NKRI. Yang berhasil, ya, menjerat, mencuci otak. Kawan-kawan sekelilingnya. Jadi pengkhianatnya. Ini Paswarto. Tuh, ya, Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya, kalau yang pada waras, yang udah pada insap. Ada sadar, Alhamdulillah. Apalagi mumpung masih ada umur. Ya, Alhamdulillah. Para Cina-Cina oligarki. Perampok NKRI. Tanah rakyat, duit rakyat, tanah negara. Ya, duit negara di NKRI. Siapapun elu, ya, siapapun elu, ya. Kan pendukungnya Jokowi, ya. Para komunis. Jangan nakut-nakutin gue. Gak usah ngetes lagi mental gue. Gak usah lu tes. Kan gue bilang. Siapapun elu, ya. Siapapun elu yang berlindung di balik wayang. Yang jadi pemain wayang. Mau datang. Nangkep-datang lagi nangkep gue. Gue tegasin sekali lagi, ya. Gue cuma rakyat biasa. Warga sipil. Ya, hidup gue. Sampai umur gue sekarang. Ya, Alhamdulillah. Segala bentuk perjalanan hidup udah gue lakuin. Ya, roller coaster. Naik jet coaster gue udah pernah. Ya, kan gue cuma warga sipil. Cuma orang biasa. Ya, gue bukan Kepuan Maharani. Ya, bukan Kepuan Maharani. Anaknya Mak Banteng. Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya, langsung meletek. Ya, langsung meletek. Bisa jadi pimpinan DPR. Ya, ketubah DPR. Segala macem. Ya. Punya-punya saham. Lakinya megang-megang saham. Aliran dana. Korupsi. Nggak ketahuan. Nggak kelacak. Sengaja ditutupin. Atau gue juga bukan anaknya Jokowi. Anaknya Jokowi. Mantunya Jokowi. Yang bukan siapa-siapa. Mantunya Jokowi. Bisa langsung jadi petinggi di Sumatera Utara. Atau anaknya Jokowi. Dagang pisang goreng. Bisa punya saham ratusan miliar. Triliunan. Jadi tukang kayu nerusin Jokowi. Jadi tukang kayu. Jadi tukang kayu. Bisa punya saham ratusan miliar. Gue tegesin lo. Siapa yang mau datang. Datang. Lo usah pakai. Bilang. Polisi lah. Segala macem. Intel polisi. Belaga jadi tukang baso lah. Jadi tukang apalah. Tukang somay lah. Tukang beling lah. Tukang topeng monyet lah. Atau lo dari. Dari suruhannya. Siapa kek. Lo datang. Bawa-bawa nama siapa kek. Datang. Gue cuma warga negara sipil. Gue cuma orang biasa. Datang lo. Gue coba-coba nangkep gue. Datang. Atau gue juga bukan. Bukan yang baru meletek tuh. Pokoknya ya. Duit-duit negara. Duit-duit negara. Yang korupsi. Yang korupsi itu dari oligarki. Banyak yang tumpe-tumpe pencucian uang. Lari-lari ke luar-luar. Luar-luar orang pemirintahan. Banyak. Gue bukan kayak John LBF tuh. Bukan kayak John LBF. Yang dulunya tukang burung lah. Apalah. Jadi pengusaha sukses. Orang Covid-Covid. 2019 sebelum Covid-nya. Langsung melesat. Segala macem. Kan lu John LBF tuh. Kemarin ada pertemuan tuh. Amah Padil Imran. Apa di hotel lah. Lu peluk-peluk lah. Segala macemnya. Lu ngomong di media. Ngomong di media. Di channel lu lah. Hoak tentang beritaan. Tentang polisi. Begini-begini. Begini. Gue bukan lu. Yang jadi penjilat. Jadi penjilatnya rejim komunis. Dian KRI. Gak usah segala macem lah. Nyari bukti. Nyari bukti. Bicara tentang bukti lah. Apa bekas karyawan lu. Komentar lah. Apalah. Disuruh inin bukti lah. Segala macem. Gue bukan lu. Gue bukan lu. Gue cuma warga biasa. Gue cuma warga biasa. Gue cuma warga biasa. Lu mau segala macem. Lu bilang dari Ono. Dari A. Dari ini. Dari ini. Dateng lu. Dateng. Gak usah cari-cari pasal buat gue. Dateng. Gue udah siap ngadepin lu. Sekali gue keluar. Sekali gue terjun. Sekali gue keluar. Sekali gue turun gunung. Gak bakal. Gue puter balik. Gak bakal. Pantang gue tuker balik. Puter balik pantang. Darah gue udah mendidih. Darah gue udah mendidih. Justru gue tungguin lu. Darah gue udah mendidih. Gue siap perang. Gue nyatain. Gue siap perang. Siapapun lu. Keluar. Jangan pakai wayang-wayang lu lah. Anjing-anjing lu pada keluar. Keluar lu semua. Gak usah cari-cari pasal. Urusan apa? Gue sama lu semua. Sama Megawati. Sama segala macem. Urusan apa? Gue sama lu. Sama Jokowi. Urusan apa? Gue sama Megawati sekalipun. Sama Jokowi sekalipun. Urusan apa? Gue sama lu. Gue tegasin sekali lagi. Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI ini. Merdeka berkat pertumpah darah seluruh rakyat Indonesia. NKRI ini bukan punya bapak moyang lu. Bukan punya bapak moyang lu. Ya Soekarno. Gue tegasin siapapun lu. Yang lu para bersatu. Mau nangkep gue. Tangkep gue. Nggak usah segala belaga. Jadi tukang baso lah. Tukang topeng monyet lah. Si Anu. Si Anu. Si ini. Si itu. Ngatas nama ini. Ini. Dateng lu ya. Gue udah siap perang. Gue nyatain gue udah siap perang. Gue cuma warga biasa. Gue cuma warga sipil. Gue nyatain gue siap perang. Darah gue udah mendidih. Darah gue udah mendidih buat lu. Salam waras ya. Salam waras. Rakyat cerdas bersatu ya. Sehat-sehat Indonesia ku ya. Sehat-sehat Indonesia ku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gue buat rakyat waras. Rakyat cerdas bersatu. Bukan buat lu. Para odong-odong. Pejabat odong-odong. Di seluruh NKRI. Para mafia-mafia berdasi. Yang berlindung dibalik kata reformasi. Para politisi. Yang semakin menjadi-jadi. Jadi penjilatnya rejim Megawati Soekarno Putri. Alias Mak Banteng. Yaitu. Dia adalah emaknya. Dari Puan Maharani. Ketua Dewan Perwakilan Rampok. Dan juga jadi atasannya. Dari si Bamsud. Ketua Mafia Perampok Rakyat. Para Cina-Cina oligarki. Perampok NKRI. Tanah Rakyat. Duit Rakyat. Tanah Negara. Duit Negara di NKRI. Sekarang nih. Gue kutip. Tentang jurus Firri Bahuri. Yang gak mau keluar. Pada saat gedung KPK didatengin. Amapak Rizal Ramli. Dan juga Bapak Amin Rais. Yang dimana. Dia adalah. Bagian. Pencetus era reformasi. Yang dulu. Pernah berkoalisi. Dengan Mak Banteng. Si Megawati Soekarno Putri. Firri Bahuri. Gunain jurus Jokowi. Jurus Jokowi. Kalau istana didemo sama rakyat. Jurus ngabur. Jurus ngilang. Sekarang Firri Bahuri. Gunain jurus Jokowi. Jurus ngilang. KPK didatengin. Jurus ngilang. Gak mau nemuin. Parizal Ramli. Amin Rais. Kalau Jokowi. Jokowi. Jurusnya Megawati. Dipake. Apa-apa. Bar-bubar. 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 Ngebubari lembaga. Apa-apa. Bubar. 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 Itu jurus Jokowi. Jokowi pake jurus Megawati. Si Firri Bahuri. Itu ketua KPK. Pake jurusnya Jokowi. Ngilang. Kayak waktu rakyat demo ke istana. Ngilang. Tiap didemo ngilang. Padahal janji politiknya hoak. Janji politiknya palsu. Apa-apa. Apa-apa. Ngibul. Apa-apa. Ngibul. Apa-apa. Ngibul. Apa-apa men. Bubar. 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 Ye. Abis ngeruk duit rakyat. Bubar. Bubar. Jalan. Bubar. Begitu aja. Nggak diselidikin. Apa-apa. Ngilangin jejak lo. Ngilangin jejak lo. Ngeruk kas negara. Bikin kas negara bolong. Bikin kas negara bolong. APBN negara rugi. APBN negara bolong. APBD negara rugi. Hmm. PDIP. Partai terkorup di NKRI. Apa-apa men. Bubar. 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 Tuh jurus Jokowi. Jokowi niru jurus Megawati. Megawati. Tampil akhirnya tampil ke publik. Bilang main bubarin KPK segala macem. KPK Firli Bahuri. Diparaninnya. Jurusnya jurusnya hilang. Apa lagi. Lo mau bikin karangan bunga. Apa lagi. Karangan bunga papan. Yang lo mau masukin ke lembaga pemerintahan. Kinerja lo bagus lah apa. Segala macem. Hoak. Sama tuh. Kayak waktu karangan bunga dateng. Ke balai kota. Segala macem. Anies. Panies Baswedan. Masa jabatannya abis. Digantiin sama. Apa tuh. Heru. 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 Yang menjabat sekarang. Kerjanya kagak. Kagak ada kerjanya. Kagak ada kinerjanya. Kagak ada kinerjanya. Selamat atas apalah. Kemarin apalah. Kota Jakarta. Lebih apalah. Lebih apa. Hoak. Lo hoak. Biang perusuh di NKRI. Biang perusuh di NKRI. Biang hoak tuh lu. Tuh lu. Kenapa lu rakyat bersuara. Apa ya ketakutan lu. Gue pengen liat ya. Gue tunggu lu semua. Suara gue juga dilindungin oleh undang-undang. Kita sebagai warga negara ya. Sebagai warga negara berhak mendapatkan pelindungan hukum yang sama di mata negara Republik Indonesia. Kasus apa segala macem ditumbalin lah segala macem. Yang ditangkep yang cecere-cecere-cecere. Cecere-cecere lumpetin ya. Kalau dia buka suara ya bermuaranya ke lu ya. Bermuaranya ke lu Mak Banteng. Mak Banteng. Ratu korupsi di NKRI. Yang ngegade NKRI. Ngejual NKRI. Segala macem. Masuk kantong lu pribadi. Tuh para mafia-mafia cecere-cecere. Lu umpetin. Kalau ditangkep muaranya. Muaranya lagi-lagi bermuara ke Mak Banteng. Si Megawati Soekarno Putri. Salam muaras. Salam muaras. Rakyat cerdas bersatu. Iya guys. Menurut berita yang saya baca. Yang dirilis di detik sumut. Orang ini sudah diadukan kepada pihak berwajib oleh kader PDIP guys. Dan jujur. Kali ini saya sangat setuju sekali ya. Dengan langkah kader PDIP ini. Dengan kemudian melaporkan atau mengadukan orang ini ke polisi guys. Karena kalau kita simak guys. Semua yang disampaikan oleh orang ini. Bukan lagi bisa dikatakan atau bisa dikategorikan sebagai kritik guys. Melainkan narasi-narasinya penuh dengan muatan kebencian. Dan ini menurut saya tidak bisa dibiarkan begitu saja guys. Jadi sekali lagi apa yang sudah dilakukan oleh DPP PDIP sumut. Dengan membuat pengaduan masyarakat atau dumas atas orang ini guys. Saya sangat sepakat dengan langkah tersebut. Dan mudah-mudahan polisi segera menindaklanjuti pengaduan tersebut guys. Oke sekian video kali ini dan terima kasih.